Bismillahirrahmanirrahim Sombong? Belum tentu. Kapan kau sombong? Kalau kau hina orang yang pakai, palsu. Pakai emasmu pakai, kalau perlu tulis, emas murni. Tapi jangan kuremehkan orang. Nih bapak-bapak kalau mau pakai ini emas, pakai. Mau pakai Rolex, pakai. Mau pakai rado, pakai. Mau pakai baju krokodil, pakai. Tahu krokodil? Cabuaya. Sekarang tidak ada lagi di sini pakai cabuaya. Karena dia sudah jadi buaya darah. Boleh pakai. Kapan kau sombong ketika kau hina tetanggamu? Eh, kau tahu ini bajuku? Ini Singapura, 3 juta. Kamu tidak bisa beli miskin. Kau sombong. Ibu-ibu, sombong. Pakai emasmu, pakai. Namanya perhiasan. Kapan sombong kalau ibu menghina orang yang pakai, bukan emas? Eh, kau tahu ini emas Dubai. 70 juta saya beli di Madinah. Kamu tidak bisa beli orang miskin. Kau sombong. Pakai emas boleh. Yang penting, jangka terlalu sombong. Mentam-mentam pakai emas gelang. Gak begini terus. Ayo. Lah. Lalu, apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, sebab orang sombong itu biasanya bertambahnya ilmu, kata Nabi. Ya. Di sini bisa jadi sombong anak sarjana yang tinggi sekolahnya, pulang kampung sombong. Dia lihat tetangganya yang tidak ada sekolahnya, dia sombong gara-gara ilmu. Jangan. Ada juga orang sombong, gara-gara ustadz, banyak ilmunya sombong. Adakah ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui Youtube, semua salah. Ayo, adik-adik, yang baru belajar ini, yang merasa dirinya kelompok hijrah, komunitas hijrah, baguslah kau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan kaku memahami Islam. Ya. Kenapa kita berbeda-beda dalam memahami Islam? Mohon maaf ini kaum-kaum non-muslim yang saya boleh jelaskan. Kenapa ada perbedaan dalam Islam? Karena sumber hukum Islam kita itu ada tiga. Satu Quran, dua hadis, tiga pendapat ulama. Quran hanya tertulis, hadis hanya tertulis. Hadis mengatakan, saya melihat Nabi Takbir sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Tidak ada videonya, tidak ada gambarnya. Maka orang berimajinasi, membayangkan sejajar dengan bahu itu bagaimana? Pertama begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dilihat dari depan. Ternyata? Yang kedua, Allahu Akbar. Sejajarnya dari atas, dia begini. Molek, mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Semua dadirnya. Ada juga yang saya lihat begini saja. Ada juga. Ada juga begitu. Silahkan, jangan kusalahkan orang. Ada juga yang selalu serius. Allah. Silahkan. Jangan kasi salah orang. Begitu kau salahkan orang, maka kau akan bertengkar. Ada juga yang selalu serius. Allah. Silahkan. Jangan salahkan orang. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut ilmu, maka kau bisa pikun. Kalau pikun, mana ada ubatnya? Pak, kalau ada orang jago sekali, salah-salahkan orang, tanya saja. Kalau dia bilang dirinya jago, bos, apa terjemahannya di Flamin? Itu saja aku tanyakan. Apa terjemahannya Yasin? Lalu dia bilang, tidak tahu. Apa kau mau sombongkan? Yasin saja, aku tidak tahu. Ya? Sombong gara-gara ilmu. Marah Allah, dia kasih pikun. Ada orang, Pak, banyak sekali gelarnya. Banyak betul gelarnya. Begitu dia mau pensiun, mulai pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, aku cium-cium jidatku. Ini sudah hampir dua minggu, tidak pernah lagi aku cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Dua, penyebab orang sombong. Apa lagi? Penyebab datangnya sombong. Setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya pangkat jabatan. Ada kepala desa di sini? Ada. Ada? Ada. Kepala desa jangan sombong. Kau jadi kepala desa karena kau dipilih rakyat. Paling lama berapa tahun? Lima tahun. Kalau terpilih lagi? Sepuluh tahun. Tidak terpilih? Tidak terpilih? Tidak terpilih. Kau keluar, bos. Anggota DPR, jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih. Kalau kau tidak dipilih lagi, kau jadi rakyat biasa. Jadi bupati, jangan sombong. Kenapa? Lima tahun. Kau jadi bupati karena rakyat memilihmu. Jadi gubernur, jangan sombong. Kau jadi pejabat karena rakyat memilihmu. Lalu apa yang kau mau sombongkan? Ada pegawai negeri di sini? Camat? Lura? Jangan sombong. Pensiun? Jadi berhenti kau jadi pegawai negeri. Apa? Apalagi yang membuat orang sombong? Jabatan jangan! Allah tidak senang. Yang ketiga, sebab orang sombong. Apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Pak ketua, punya truko banyak. Jangan sombong. Ayo. Belajar dari Palu. Donggala. Sekejap saja. Sudah sampai 10 menit. Miskin, gempamu bihancur. Apa yang kau mau sombongkan? Ayo. Ada kawan saya, kasihan. Kerja tadi kaya di Palu. Tidak punya asuransi. Kena gempar. Rata. Hancur semua harta-hartanya. Sekarang kerja di Makassar. 1.500.000 gajinya satu bulan. Apa yang kau mau sombongkan? Hmm? Okelah. Rumahmu bagus. Tabunganmu banyak. Tapi Allah marah. Nak kasih penyakit. Penyakitnya apa? Tidak bisa makan nasi. Tidak bisa makan garam. Dilaram makan gula. Dilaram makan daging. Dilaram makan lembok. Sambal. Apa yang bisa namakan? Ubi rugus. Uwannya satu miliar. Cuma ubi bisa namakan. Apa? Apa yang mau kau sombongkan? Hah? Apa yang mau sombongkan? Dengan harta? Jangan sombong. Ini cewek. Apa yang kau mau sombongkan? Kau cantik. Kau cantik 17 tahun. Tapi 71 tahun. Hah? Masih cantik kau. Lep. Apa yang mau sombong? Apa ini bapak-bapak mau sombong? Jangan sombong. Allah enggak senang orang sombong. Makin tinggi pangkat. Makin cerdas. Makin banyak duit. Dia tahu aduh. Oh orang makin menjadikan teladan. Eh. Nah. Kau lihat itu haji. Itu banyak duitnya nak. Banyak hartanya. Bagus jabatannya. Tapi enggak pernah ngomong sombong. Yang kau sombong. Itu dia itu. Contoh kau itu nak. Tapi kalau kau miskin. Kata Allah. Ya. Ada tiga teman setan di dunia. Satu di antaranya. Gamiyun. Mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Minum dulu. Tiga teman setan. Kata Allah dari dunia ini. Temannya setan. Siapa? Orang kaya yang sombong. Gamiyun mutakabbir. Itu temannya setan. Kayak harta sombong. Temannya setan. Kayak pangkat sombong. Temannya setan. Kayak jabatan sombong. Temannya setan. Kayak ilmu sombong. Temannya setan. Tapi orang masih bilang. Ya wajarlah dia sombong. Kayak. Banyak uangnya. Tinggi pangkatnya. Cerdas. Ya wajar dia sombong. Ada jalannya. Tapi temannya kok setan. Tapi ini sudah miskin. Pengangguran. Mulutnya busuk. Gak ada kerjanya. Jelek mukanya. Bau keteknya. Sombong lagi. Bukan mau ketemannya setan. Kau sudah jadi setan cinaka. Berikan. Terima kasih. selamat menikmati